Direktur Eksekutif Indonesia Political Review IPR, Ujang Komarudin, menilai Partai Solidaritas Indonesia PSE. Hati Nurani Rakyat Hanura dan Partai Persatuan Indonesia Perindo sama-sama memiliki modal dan kekuatan finansial kuat. Tetapi hasilnya mereka tetap saja gagal lolos melewati ambang batas parlemen. PSE, walau sudah menggelontorkan uang yang banyak dan memasang baliho secara masif, tetap saja gagal. Karena partai ini masih tidak punya pengalaman yang matang di kancah politik. Jader-kader PSE masih minim pengalaman, sehingga kalah dari partai dan politikus senior partai lain dalam merebut simpati masyarakat. Selain itu, PSE harus mengevaluasi diri karena sudah dua kali ikut pemilu selalu gagal mendapatkan kursi Depo RR8. Mungkin narasi PSE yang selalu ikut arahan dan pilihan politik keluarga Presiden Jokowi Dodo tidak begitu ampun. Apalagi ke depan Jokowi sudah tidak lagi Presiden. Kedilah ingin punya masa depan di parlemen agar PSE mengubah narasi politiknya.